4 Bintang Pulih dan Bantuan Mercato, Milan Serius Ingin Raih Skudeto A9 berhasil melewati 2021 ini dengan masih menjadi kandidat kuat peraih skudeto. Namun kali ini, mereka bakal memerlukan bantuan pada bursa transfer Januari mendatang untuk memperkuat skuad. Ilko Riri di Lasera, pekan lalu menyorot bagaimana Stefano Pioli hampir menghadirkan keajaiban dan mampu membawa rosaneri yang begitu santer diantam maka lacedera bertenggar di peringkat kedua klasemen sementara Serie A. Sang pemuncak Inter hanya menggelung 4 poin, sehingga impian skudeto masih berada dalam jangkauan. Namun Januari nanti, mereka tentu perlu mendatangkan beberapa pemain. Kabar baiknya adalah Zlatan Ibrahimovic yang melewatkan pertandingan terakhir melawan Empoli akibat cedera lutut saat ini dalam kondisi baik. Mengingat dari hasil pemeriksaan menunjukkan legenda Swedia tersebut tidak mengalami masalah serius. Dan karena itulah, ia akan dapat dimainkan untuk big match Serie A melawan AS Roma pada 6 Januari mendatang. David Calabria, Enterebic, dan Raffaileau juga diprediksi bakal kembali dari cedera masing-masing. Prioritas Milan pada bursa transfer Januari ini adalah back tengah yang bisa menggantikan Simon Kerr yang mengalami cedera. Dan nama yang memucahki daftar target mereka adalah Sven Boutman dari Lille. Yang ingin direkrut Paolo Maldini dari Kimasara dengan formula seperti saat mendatangkan Vika Yotomori, yakni pinjaman dengan pilihan pembelian. Saat ini, penyerang bukan prioritas mereka, namun hal tersebut bisa berubah jika situasinya memungkinkan. Menyusul cedera parah yang menerpas Simon Kerr hingga akhir musim, A9 terpaksa harus mendatangkan back baru di bursa transfer Januari. Pilihan Rossoneri pun kemudian mengerucut kepada satu nama, yaitu Sven Boutman yang kini bermain untuk Lille. Apa keistimewaan back berusia 21 tahun itu, sampai A9 akhirnya tertarik untuk memboyongnya ke San Siro? Sven Boutman merupakan jempolan Akademi Ajax Amsterdam. Sang back tercatat, 11 tahun memperkuat tim Akademi Young Ajax sebelum akhirnya hijrah ke Lille pada tahun 2020 silam dengan banderol antara 8-9 juta euro. Di musim perdanaannya bersama Lille, back berkebangsaan berlada tersebut tampil sebanyak 47 kali di semua kompetisi. Sang back mempunyai peran yang begitu krusial dalam mengantarkan timnya merebut gelar juara Ligue 1 Perancis pada musim lalu. Penampilan Boutman begitu impresif, mengingat usianya masih relatif muda untuk ukuran pemain belakang. Tak cuma piawai dalam mengawal ini belakang tim, Boutman juga cukup mahir dalam menguasai bola. Melansir Football Italia, sang defender di sepanjang musim 2021-2022, mampu melepaskan rata 65,66 operan per 90 menit dengan persentase operan sukses sebesar di 87,8 persen. Ia juga tercatat, rata-rata mampu melepaskan 4,03 operan ke daerah pertahanan lawan selama 90 menit dan catatan tersebut layak membuat Boutman disebut sebagai sosok ball-flowing defender handel. Boutman juga dibekali fisik yang mumpuni, pasalnya sang defender memiliki tinggi badan 195 cm dan tentu saja, A9 tak perlu khawatir jika harus berhadapan dengan lawan yang mengandalkan duel-duel udara. Apabila melansir dari situs pemain transfer market, Boutman sekarang masih terdekat kontrak dengan Lille hingga tahun 2025 mendatang, dan harga jualnya saat ini ditaksir menyentuh angka 30 juta euro. Tak hanya back tengah, Milan juga ingin perkuat dua area ini Januari nanti. A9 dikabarkan tak hanya memikirkan tentang merekrut pemain bertahan pada bursa transfer Januari mendatang, tetapi juga memiliki rencana mendatangkan gelandang dan pemain depan baru. La Republika pekan lalu sempat menuliskan artikel yang fokus mengulas strategi transfer rosenari dan memberikan konfirmasi bahwa prioritas Direktur Paolo Maldini dari Kimasara pada merkata musim dingin bulan depan adalah memperkuat pertahanan. Dan Sven Boutman dari Lille menjadi target nomor satu raksasa syariah tersebut, namun ia dibantulah cukup tinggi di angka 30 juta euro atau 480 miliar rupiah. Andreas Christensen dari Chelsea tampaknya menjadi pilihan yang lebih berpengalaman dan tidak terlalu mahal. Kesulitan timu Bagayogo juga telah memaksa Ildiavolo mulai memikirkan upaya merekrut gelandang baru dengan Renato Sanchez menjadi pilihan menarik untuk didatangkan dan memberikan dukungan kepada Sandro Tenali dan Rade Kruni. Terakhir di lini serang, selain target yang sangat familiar Roman Fabri dari Bres, manajemen raksasa syariah tersebut juga tertarik meminang striker Udine Sebeto Betunkel yang saat ini menjalani masa pinjaman di Udine dengan kewajiban pembelian dari Parti Monesi. Meski idealnya mereka ingin mendatangkan tiga pemain di tiga area tersebut, Milan mungkin bakal fokus mendaratkan back tengah baru pada bursa transfer Januari mendatang jika anggaran yang dikucurkan Elliot manajemen terbatas dan mereka tak mampu menjual pemain-pemain yang sudah tidak dibutuhkan lagi di squad. Bolonya ingin jual Aaron Hickey, Milan dan City tertarik Bolonya dikabarkan berpeluang menjual Aaron Hickey demi merauh keuntungan modal dengan A9 dan Manchester City tertarik meminangnya. Direktur teknis Roseneri Paolo Maldini terus memantau perkembangan Hickey yang saat ini membela Rosoblo dengan harapan bisa memperkuasi sikir pertahanan mereka menyusul performa mengecewakan Fude Baloturi. Kalsio Mercato menyebutkan bagaimana backkiri 19 tahun tersebut menjadi salah satu fullback terbaik di Serie A meski dengan usianya yang masih sangat muda dan Bolonya kini menikmati keputusan mereka mempercepat upaya mereka untuk merekrutnya dari Hertz dan mengalahkan persayangan dari beberapa klub papan atas Eropa. Musim lalu, pemain U21 Skotlandia tersebut hanya bermain 12 kali di Serie A dan Coppa Italia musim lalu menyusul transfernya dari Hertz. Namun musim ini, ia sudah mengoleksi 19 penampilan dengan membukukan 5 gol selama prosesnya yang menjadikannya 1 dari 7 back kelahiran tahun 2000 ke atas yang mampu mencetak setidaknya 4 gol di 5 Liga Besar Eropa. Milan dan khususnya Bayern Munez pernah menginginkannya pada musim panas 2020 dan klub kedua bahkan mengundangnya untuk menyaksikan pusat olahraga mereka sebenar srebi. Kendati demikian, ia memilih hijrah ke Italia bersama Bolonya yang kini berperluang menjualnya demi mendapatkan keuntungan modal signifikan pada penghujung musim nanti. Higi pun masuk dalam radar Manchester City, Celtic dan Burnley sementara Maldini dan kawan-kawan juga masih tertarik meminangnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!